Barang siapa membacanya di hari Jumat 70 kali? Tidak lebih tidak kurang. Niscaya tidak sampai dua minggu mendapat rezeki yang banyak dari Allah SWT. Rezkinya datang tak terduga dan dia sugi atau kaya raya. Ini menurut kata Aba Guru Sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimu salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin. Salatan takunulana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakami syifa. Wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa mantabiau bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syirah li sadiri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan millisani yabkahu qawli. Sahabat beriman rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan khadirat Allah SWT. Atas nikmat taufiq inaya ma'unanya sehingga Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum saya lanjut saya ingin mendoakan sahabat beriman dimanapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesihatan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan rezekinya. Dan menjaga dari segala kuburukan serta kejahatan mahluk. Dan semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita, keluarga sakina mawadda wa rahmah, anak kuturunan yang soleh salehah, yang bisa bermanfaat buat agama bangsa dan negara, dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimahkumullah, Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah SWT pada kajian kita kali ini. Saya akan menyampaikan satu ijasa amalan yang diijasakan oleh guru kita yang mulia, yaitu Aba Guru Sekumpul. Amalan ini tentang kelapangan rezeki. Kata beliau, siapa yang rutin mengamalkan amalan ini dengan izin Allah SWT, maka dia akan diguyur uang. Dia akan diguyur uang tanpa henti. Dan amalan ini diamalkan pada hari Jumat. Sahabat beriman rahimahkumullah, namun sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak kepada teman-teman yang telah mendukung, mensupport channel ini sehingga bisa seperti ini. Dan kepada teman-teman yang bertemu dengan channel ini, maka beruntullah, karena sesungguhnya tidak ada yang terjadi di dunia ini, kecuali atas izin dan karunia Allah SWT. Maka mohon, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya sehingga teman-teman beriman sekalian bisa mengikuti atau mengupdate video-video terbaru dari kami. Sahabat beriman rahimahkumullah, Sebagaimana kita ketahui bahwa guru kita, Aba guru sekumpul, Setiap menyampaikan pengajian-pengajian, Senantiasa memberikan ijasa, Amalan, Atau doa. Dan khusus pada kajian kita ini adalah Ijasa beliau, Amalan beliau yang diijasakan Di dalam setiap pengajiannya, Bagaimana supaya semua umat Islam itu Dimudahkan Rezekinya oleh Allah SWT. Khususnya diberikan kekayaan dalam bentuk harta. Karena beliau guru sekumpul Mengajak untuk selalu istikamah Dalam berdoa Termasuk dalam doa untuk mendapatkan uang. Guru sekumpul itu sesungguhnya tidak ingin umat Islam ini Kesulitan dalam soal uang. Sulit dalam beribadah. Harus selalu dekat dengan Allah SWT Sehingga Bisa meraih solusi terbaik di dalam Diri kita sendiri. Dan abad guru sekumpul Menjelaskan Dalam salah satu pengajiannya Bahwa hari Jumat Itu dapat dijadikan sebagai hari istimewa untuk berdoa Termasuk dalam rangka meraih Harta Yang berkah dari Allah SWT Maka Beliau mengatakan Bacalah Doa amalan Sugi Atau kekayaan ini Yaitu Allahummaqfini bihalalika an haramik Wa adnini bifallika amman siwa Allahummaqfini bihalalika an haramika Wa adnini bifallika amman siwa Ya Allah Cukupilah aku Dengan harta-harta yang halal Sehingga aku tidak melakukan yang haram Dan ya Allah Kayakallah aku Sehingga aku tidak Bergantung kepada selainmu Maka kata beliau Barang siapa yang membaca Doa ini di hari Jumat Tujuh puluh kali Tidak lebih Tidak kuran Niscaya tidak sampai dua minggu Dia akan mendapatkan Reski yang banyak Reski yang tak terhingga Reski yang datangnya tak terduga Dan dia akan diberikan kekayaan Sugi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Cermati dengan baik amalan ini Dilakukan khusus di hari Jumat Yang ketiga Niatkan dalam hati Hanya berdoa Meminta Semata-mata Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah hari Jumat itu Adalah mulai tenggelam matahari Pada hari Kamis Sampai terbenan Matahari Pada hari Jumat Silahkan memilih waktu Doa ini pun Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersumber dari Ali Radialahu ta'ala anhu Bahwa suatu hari Seorang laki-laki datang Mengadu kepada Ali bin Abi Talib Tentang Kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya Laki-laki ini minta tolong kepada Ali bin Abi Talib Agar diberikan sesuatu Tetapi Ali bin Abi Talib Pada saat itu Justru mengatakan Ala'u'allimuka kalimatin al-lamanihin Rasulullah s.a.w. Maukah aku Ajarkan kepada anda Kalimat-kalimat Yang telah diajarkan oleh Nabi s.a.w. Sekiranya engkau memiliki Hutan Sebesar Gunung Dalam bentuk Dina Sekiranya engkau memiliki Hutan Sebesar gunung Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menolongmu Untuk melunasinya Maka laki-laki itu menjawab Balaiyah Maka Ali bin Abi Talib Berkata Kul katakan Allahummaqfini bihalalika anharamika Wa adnini fallika ammasywa Hadis ini Derajatnya adalah Hasan Sahabat beriman rahimahkumullah Inilah salah satu amalan Yang menurut Guru kita Aba guru sekumpul Jika kita rutin mengamalkan 70 kali Di malam Jumat Atau di hari Jumat Dengan ising Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sampai Dua minggu ke depan Allah subhanahu wa ta'ala Akan melunasi hutan kita Dengan ising Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan rezeki-rezekinya Dari hari yang tidak disangka-sangka Sahabat beriman rahimahkumullah Demikianlah Salah satu ijazah amalan Dari guru kita Aba guru sekumpul Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Di dalam mengamalkannya Wallahu alam bisawab Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh